Selamat datang, selamat datang kembali di Time Out! Selamat datang, selamat datang kembali di Time Out! Selamat datang! Jangan-jangan aja kalo Adele tuh bisa suka sama Rizpol ya. Tapi ya, itu adalah kemarin beberapa kejadian di courtside, di Phoenix, di game kelima. Ya, sekarang kita akan ngomongin tentang memes terlebih dahulu. House of Memes is back. Shout out to everybody di grup Discord gue. Especially kaptennya, yaitu Chell. Yang pertama kita akan liat Diamond Booker nih. Life comes at you fast. Ya, it does, man. Lalu juga terus apakah ada yang kenal nih dengan fans Sans yang sudah menjadi fansnya Buck sekarang ini. Ini klasik banget sih memesnya sih. Gak bakal abis. Dan terakhir ini ada Dame. Ini mungkin mewakili perasaan kita semua ya. Tentang hadirnya Chell di team USA. Dan of course, banyak banget man yang DM gue tentang memesnya. Kalo Candle itu akan ngasih baby kepada David Booker. Kalo dia juara, itu hoax ya guys. Itu hoax. Itu di-edit fotonya di Photoshop untuk tweetnya si Candle. Jadi itu sebenernya gak beneran. Jadi, jangan percaya. Oke, sekarang kita akan masuk ke comment of the day. Comment of the day pertama kalinya gue harus pilih dua nih. Karena dua-duanya is really, really good. Yang pertama datangnya dari Glenn Anne. Lebron made his 11 final appearances. Itu menurut gue tuh kena banget sih. Gila gue gak ngapain. Karena memang Lebron udah 10 kali masuk NBA File. Soalnya dia datang nonton Chris Paul. Itu udah 11 tuh. So, that was really good by Glenn Anne. Yang kedua adalah dari Tessalonica. Yang mengatakan bahwa Devin, demi menghindari menjadi seorang ayah. Devin Booker sengaja kalah di final series ini. Karena dia tau seberapa susah. Jadi, ayah savage banget ini komentarnya. Tapi pasti, thank you so much to Glenn Anne. Dan juga Tessalonica untuk komen-komennya. We appreciate everyone. Hari ini gue baru aja nyampe di Milwaukee again. Tadi pagi gue naik best dari Chicago. Langsung nyampe kita ke latihannya. Phoenix Suns dan juga Milwaukee Bucks sebelum ke game ke-6. Gue penasaran karena pengen tau aja vibe sih gimana nih. Untuk latihan yang mereka. Dan ternyata dua-duanya sebenarnya lumayan agak relax sih. Tapi bercandanya memang gak seperti biasanya. Kok biasanya kan joget-joget. Lalu juga ketawa-tawa. Kalo hari ini, kebanyakan bintang-bintangnya. Terutama kayak Chris Paul. Terus kayak Yonis. Itu bener-bener serius banget sih. Mukanya gak ada senyum-senyumnya sama sekali sih. Yang lainnya masih ada ketawa-tawa dikit lah. Tapi yang bintang-bintangnya kayak even Devin Booker. Even Devin Booker cuma ketawa cuma sekali doang. Tadi gue lihat yang lainnya dia bener-bener serius banget. Karena memang besok, apalagi untuk Phoenix Suns ya. Besok itu mereka do or die. Bisa berakhir di sini. Sedangkan untuk Bucks. Malah hal ini pertama kalinya mereka punya kesempatan atau menjadi juara sejak 50 tahun yang lalu. Dan ya, kelompok panjang lebar. Langsung aja kita lihat latihan hari ini. Kemarin nanyain Dante nih. Dante Cedera. Cedera lawan Miami Heat ya. Di first series. Kakinya masih pake... Walking boots. Terus Dante di Fulcanzo guys. Masih recovery dari cederanya. Bantu temennya ribang tapi ya. Baik hati juga deh. Gak tau pasti mau main basket lagi. Nganis. Ngorong-ngorong coach Bud. Masih kesin kakinya. Free throw doang deh. Beberapa kali. Jangan capek. Capek sih di posisi. Menitanya banyak banget. Jakarta lagi. Offense sama defense. Falling in the day. Falling in the day. Falling in the day. Falling in the day. Kebak semua juara besok. Ini dia nih. Offense ini bagus lagi nih. Offense ini bagus lagi nih. Offense ini bagus lagi nih. Offense ini bagus. Offense ini bagus màu. Offense ini bagus tapi американat. Offense ini bagus. Ginya sini bagusit. Gila. Atensi giro. selamat menikmati 3x 3 poin pentingnya juga yang pertama di game keempat juga lumayan terus show juga perannya menangin game keempat Yanis kembali menjadi social media koordinator relax aja kompetisi shoot seperti biasa Jeff Tick PJ Tucker sama Bobby Portis seru juga ini pada masuk mulu nembaknya PJ Miss Jeff Tick masuk mulu dan Portis juga masuk terus oh PJ 2 kali bermain kompetitif nih Jack Tick belum miss yang menang nih sepuluh Zingatnya do you need a red pad? sekarang ini Portis memang bagus tapi small toks kasih sedikit-sedikit ditenolongin ke pemain-pemainnya untuk besok wejangan ya kata-katanya PJ intertipping dengan Danny Scott dan DJ kembali 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 kemudian kembali 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 depan kembali dan kembali 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 depan kembali trenernya jago juga nih ini menembaknya masuk ngulu gila ini berdua finalis gak habis-habis men ini finalisnya cape juga ini atas ini ini saya selanjutnya ini itu 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 Terima kasih telah menonton! 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 kananis ngasih? lumayan orang kaya pake satriyanis saya bikin mulai lawan daya kita coba cari yang kemarin satriyanis ini video konten penting kita tahu video ini kita lihat kaya pun video menangin kekala cukup relax main-mainin ini kan kita lihat game ke-6 banyak sini juga mempercayakan melawan menangis .. sejak setan letaknya selamat menikmati oke kita bahas sedikit tentang pertandingan besok untuk pertandingan besok menurut gue untuk Phoenix-nya jelas adalah ball movement lah itu yang harus mereka highlights kemainnya of course terlalu banyak ISO apalagi yang main Devin Booker menurut gue sering sekali memaksakan untuk bisa mencetak poin dan juga tidak mempercayai teammates-nya sih itu sih menurut gue yang jadi hal besar banget untuk Devin Booker dia di game berikutnya sih harus mau swing bolanya dan juga percaya ke pemain-pemain seperti Cameron Payne, Michael Bridges, Jay Crowder lalu juga Cam Johnson menurut gue itu akan penting banget sedangkan Devin Booker di 2 game pertama itu masing-masing 6 asis dan di 3 game terakhir ini saat mereka kalah sih ingat gue adalah 2-2-3 total asisnya jadi memang sangat berpengaruh banget saat si Devin Booker mau offer bolanya ke temennya itu biasanya Suns lebih sukses dan kalau si Booker gak nyatakan 40 poin ataupun di bawah 30 poin ya sih tau gue itu juga biasanya Sunsnya menang jadi itu adalah hal pertama yang harus dilakukan sama si Phoenix Suns menurut gue dan kedua of course seperti gue bilang mereka harus bisa involve nih Michael Bridges, Cam Johnson, dan juga Jay Crowder apalagi Michael Bridges menurut gue Michael Bridges menurut gue gak dapet touch banyak sih di game kelima padahal awal-awal not bad menurut gue dan dia tuh kayaknya dalam ritme yang cukup bagus jadi gue harapkan sih besok dia bisa 17 poin, 19 poin kalau memang si Suns pengen menang I think they have to involve si Michael Bridges offensively sih dan juga DeAndre Ayton kalau gue liat ya dia kalau gak dapet bola di offense itu dia defense-nya agak males dikit dia kayak agak gak nyat defense-nya jadi Chris Paul, Devin Booker harus main pick and roll yang banyak dan harus bisa kasih bola juga ke DeAndre Ayton menurut gue agar dia lebih semangat untuk defense-nya gak tau kenapa sih, gue perhatiin sih kayak gitu sih kadang-kadang ya dan Suns sekarang ini menurut gue men, mereka akan merasa kehilangan sekali sih untuk si Dario Saris mereka ngerasain juga nih karena kita tau banyak orang yang ngomongin tentang wah Suns besok NBA Finals karena Lakers AD cedera lalu juga Clippers-nya kemarin si Kawhi cedera kok gue lupa satu lagi ya ada yang cedera lagi satu lagi oh sekarang Yanis cedera no saat itu ketemu siapa aja sih gue sampe lupa lo dia ketemu Lakers di first round second round ketemu Clippers anjir gue lupa lo udah ketemu siapa atau lagi i can't even remember tapi gue harus maafkan oh Denver Nuggets Denver Nuggets Jamal Murray cedera gue baru hafal no cut di time out there's no cut jadi kita mencoba untuk ngingat saja tapi ya pemain-pemainnya pada cedera semua untuk mereka bisa masuk ke final karena mereka merasakan sekali karena Dario Saris memberikan mereka size memberikan mereka fisicality karena orangnya lumayan kasar sih Dario Saris jadi itu yang sangat kehilangan banget untuk Phoenix Sun sekarang ini and karena kita ngomongin tentang Bucks Bucks ini of course a different beast banget di homenya mereka mereka bisa mainnya lebih bagus terutama untuk roleplayersnya mereka dengan semangat ya dari para fansnya karena seperti gue bilang fansnya si Bucks itu lebih gila sih daripada fansnya si Sun sih menurut gue ya tapi of course closing the series ataupun apalagi mau menangin championship ini pasti toughest game banget untuk si Milwaukee Bucks dan menurut gue ya Bucks harus tetap physical aja sih yang pertama mereka mainnya memang keras mereka juga have the size advantage mereka juga lebih kasar mainnya PJ Tucker and of course si Brooke Lopez Johannes Chris Milton Drew semuanya tuh bener udah siap banget dengan physicalitynya mereka dan mereka harus bisa maintain itu besok ini dan Johannes harus continue to be a monster menurut gue di bawah ring di inside the paint area dia karena ini kalau halnya selama final itu 52 dari 60 masuknya di bawah paint area dan kemarin yang sedikit underweighted adalah sebenarnya Johannes sebagai playmaker dia beberapa kali menemukan temennya Middleton tuh juga ada satu yang dikasih asis bagus juga sih jadi ya Johannes gak bisa memaksakan sih selalu dia akan ngedrive tapi kalau dia bisa baca permainan ataupun juga pergerakan temen-temennya itu akan lebih baik lagi ya cash money of course and Drew harus bisa duplicate their game dari game kelima kemarin ini Drew was like amazing defensively, offensively cash money Middleton juga jadi closernya juga menurut gue dimana kemarin ada satu yang step back itu 3 point di depannya Jake Rafter kayaknya itu juga atau Michael Bridges atau Michael Bridges gue lupa tapi salah satunya itu gila banget sih menurut gue sih dan cash money kemarin di kuartal keempat just cash after cash after cash gila banget sih jadi dua pemain itu masih berpengaruh banget sih dan kemarin ada yang bilang gue katanya gak kredit PJ Tucker PJ Tucker sebenarnya blessing in this case si dia itu kemarin foul trouble ya dimana akhirnya harus ditarik coach banget keluar sehingga Drew Halliday menjaga si Devin Booker kemarin mungkin kalau main si PJ Tucker gak keluar mungkin gak jaga si Devin Booker terus si PJ apa sih si Drew Halliday sih jadi itu kreditnya tuh untuk PJ Tucker kemarin dia dapet foul and besok ini pasti rame banget sih pasti Pfizer Forum gue yakin banget vibesnya atmosfernya bakal gila banget dan gue akan kesusahan untuk motretnya besok karena gue yakin di depan gue orangnya akan berdiri semua besok jadi gue harus nyari cara nih bisa dapet foto yang bagus ya hari ini pun juga gue baca artikel dari bokap gue bahwa tiket paling murah yang duduk ya yang dapet kursi itu 1.600 dolar atau sekitar 22 juta lah ya 22 juta rupiah untuk 2 jam nonton basket mahal banget sih itu lalu yang untuk berdiri emang di box itu ada beberapa tempat disiapkan atau standing section dimana orang bisa berdiri aja gak usah duduk itu 1.000 dolar yang paling murah jadi itu sekitar 14,5 juta rupiah hanya untuk masuk berdiri dan ngeliat lah atmosfernya seperti apa dan gamenya jadi ya harus bayar segitu sih untuk nonton NBA Finals besok ini apalagi yang gue mau bahas oh iya ada tweet hari ini bahwa katanya ada yang ngeliat Scott Foster di Milwaukee gue gak tau itu seberapa bener dan gue gak tau itu hoax atau enggak wah kalo ada Scott Foster sih besok stuns berat juga nih untuk menangnya tapi gue sih jujur feeling besok masih stuns yang bisa ngambil game ke-6 kayak kita akan memiliki game ke-7 karena memang agak gila sih konsisten sih bisa kalah 4 kali secara bruntun menurut gue ya jadi gue besok akan memilih Suns plus 5 so let's try our luck besok ini dan itu dari Suns versus Milwaukee besok ini tapi sekarang gue ada beberapa gue ngomong ngacau banget ya i don't know why hari ini ngomong lagi belipet-belipet ya i'm so sorry guys time out geng tapi yang pasti beberapa berita tambahan yang pertama adalah USA menang atas Spain kemarin dengan 83-76 jujur gue belum liat highlightsnya gue belum sempet gue tadi dibes tidur gue ngantuk banget jadi gue gak sempet nonton highlightsnya tapi kemarin semua orang pada ngomongin tentang Kellen Johnson gue bilang juga apa kan Kellen itu cocok masuk tim USA dia udah tau sistemnya dilatih sama pelatihnya dan dia kayaknya juga lagi bagus aja sih men ada beberapa orang yang mau ngkritik gue gara-gara gue bilang kalau si Kellen Johnson itu pantas masuk dan ternyata dia jadi penyimbang tim menurut gue dia kayak hasilnya bagus defensenya juga bagus dia selesai dengan 15 poin dalam 17 menit dapet banyak sekali pujian kemarin ini jadi so far so good kita gak tau nanti di olimpics bagaimana karena kan dia juga minum pengalaman bermain di internasional but so far so good menurut gue untuk Kellen Johnson top scorer kemarin adalah Damien Lillard dan of course ball movementnya US pun juga semakin lama semakin bagus men kalau akhirnya total mereka 22 asis kuncinya itu aja sih mereka harus percaya each other pass the ball kasih ke open man I think they will be good men in the olimpics dan dari Spain Ricky Rubio kalau lagi mainnya internasional dia jago banget selalu dia 23 poin kemarin ini ada yang bilang wah Ricky Rubio mainnya jagonya 4 tahun sekali aja pas olimpics dia ngomong gitu main di twitter tuh gak kakwa dan of course Zach Levine sekarang ini beritanya untuk Amerika adalah dia harus masuk ke protokol kesehatannya NBA dan juga USA Basketball semoga tapi masih bisa berangkat sih dia ke Tokyo kok gak ntar harus diganti tuh dan semoga gue bisa dapet siarannya sih gue belum tau nanti di Amerika maksud gue gue kan gak ada TV nanti nih gue gak tau di dunia internet nih semoga di Youtube atau di somewhere gue bisa nonton walaupun ada di video tapi gue gak usah nonton video video gak usah dibuka dari Amerika jadi gue nanti gue bisa dapet linknya lah untuk nonton biar kita nanti kalau pas lagi USA yang gamenya seru kita bisa live chat apalagi game lawan Perancis ya game pertama gue pengen masih live chat dengan kalian semua ngomongin Perancis Perancis pengen kalah dari Jepang dengan score 81-75 cukup target gue Perancis kalah dari Jepang Jepang canggih juga ternyata Rui Hachimura bermain dengan 19 poin dan juga Yuta Watanabe 18 poin jadi 2 pemain NBA-nya let them kemarin nih tapi Jepang sayang grupnya berat banget sih sama Slovenia Spanyol dan Argentina wah gue akan kaget banget sih kalau si Jepang ini bisa ngambil satu game aja gue akan sangat kaget sih nanti tapi menurut gue prediksi gue adalah Luka Doncic kayaknya akan jago nanti selama Olimpiade sih gue rasanya dia akan 40 poin beberapa kali lah itu adalah prediksi awal gue untuk Olimpiade 2020 hopefully akan jalan dengan lancar memang udah ada beberapa kasus atlet yang positif katanya kemarin ini gue agak agak-agak khawatir juga tapi gue harapkan sih nanti di Jepang semuanya akan lancar dan kita bisa menikmati pertandingan pertandingannya so time out geng itu dulu sih singkat aja hari ini untuk gue gak singkat sih sebenernya 20 menit sih videonya tapi menurut gue gue gak terlalu banyak ngomongin hal yang lain cukup fokus di game besok aja tapi thank you so much to guys untuk udah selalu support time out setiap harinya thank you so much udah selalu support channel ini juga and ya of course jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and ya jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman kalian thank you guys for watching and I will see you guys again tomorrow peace out sub indo by broth3rmax